Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung menuntaskan rekapitulasi hasil perhitungan surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026 hingga selasa malam. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon nomor urut 3, Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan terakhir suara sebesar 928.602. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan mengungguli dua pasangan calon pesaingnya, Kurnia Agustina Usman Sayogi dengan nomor urut 1 dan Yena Iskandar Masum Atep Rizal dengan nomor urut 2 pada hasil rekapitulasi penghitungan surat suara Pilkada Kabupaten Bandung di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung selasa malam 15 Desember 2020. Pasangan calon nomor urut 3, Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan mendapatkan total suara sebanyak 928.602 suara diikuti pasangan calon nomor urut 1, Kurnia Agustina Usman Sayogi dengan total suara 511.413 dan pasangan calon nomor urut 2, Yena Iskandar Masum Atep Rizal dengan total suara sebanyak 211.870. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menyatakan pasangan calon bupati dan bakil bupati Pilkada Serentak 2020 dengan perolehan suara tertinggi jatuh pada pasangan calon nomor urut 3, Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan. Yang berikutnya dari pasangan calon Nia Agustina dan Usman Sayogi, kemudian berikutnya dari pasangan calon atas nama Yena Maktum dan Amin. Agus Baroya mengimbuhkan pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 ini jumlah partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya meningkat dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yakni naik sebanyak 9 persen. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV